Pemirsa Capres Ganjar Pranowo bertanya ke Capres Prabowo bagaimana soal penanganan kasus HAM berat, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM dan bertanya apakah Bapak bisa membantu menemukan korban HAM yang hilang. Prabowo mengatakan kasus HAM selalu ditanyakan dalam 5 tahun sekali ketika elektabilitas Prabowo naik. Pak Prabowo karena nomor 2 saya pertanyaannya 2, ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talang sari, penghilangan paksa sampai wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu membentuk pengadilan HAM ad hoc, yang kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa, yang keempat memberikan kompensasi dan pemulihan, dan yang keempat meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua, kalau Bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya, saya sudah menjawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau pole saya naik ditanya lagi soal itu. Bapak tahu, Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ada mayat yang diketemukan baru berapa hari yang lalu dan sebagainya? Come on Mas Ganjar. Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak azasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah HAM, jangan dipolitisasi Mas Ganjar, menurut saya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.